Mengalami seperti ini teman-teman, sok banget, sok tuh Dan Tentunya kita tidak bisa bayangkan Ini belakang adalah kain kapal Kenangan Dari jenazah yang masih Tadi benar-benar berlum Menyedihkan, benar-benar menyedihkan Sampai menghajarkan perasaan saya Karena apa? Karena gimana ketika semua orang Islam itu menyambut Berdatangan dari Raidul Fitri Dengan sukacita Pengantar jenazah Harry Report Kali ini Malam Jumat teman-teman Malam Jumat di hari Puasa yang ke 20 ya Jadi saya tidak ingat-ingat puasa Pokoknya saya jalankan puasa Jadi teman-teman semuanya Memang pernah video yang saya tayangkan dulu ya Bahwa angka kecelakaan itu meningkat ketika akhir-akhir Ramadan Karena memang perjalanannya Rame di jalan raya itu rame banget Dan ini merupakan kisah pilu Pilu banget teman-teman Jadi ini luar biasa Kisah yang mengharukan teman-teman Si masnya ini adalah Pekerja yang di luar Dari Jakarta teman-teman Jadi mau mutik ke kota Bujonegoro teman-teman Bersama temannya dua orang Jadi tiga orang sama masnya ini Sudah sampai terminal Terminal kota Bujonegoro Jadi mau dekat rumah Si masnya ini tiba-tiba pingsan Tiba-tiba pingsan Dan kedua temannya itu Kaget gitu Pas turun dari bus itu Tau-tau pingsan Dan kejam teman-teman Dan seketika itu heboh Temannya juga heboh Dan tiba-tiba Sudah tidak sadarkan diri Si masnya ini teman-teman Lalu kedua temannya ini Minta tolong Pada orang-orang di sekitar Dan akhirnya Si masnya ini dibawa ke UGD Dan sebelum sampai UGD Sudah dinyatakan meninggal dunia Ini kisah bilu banget Bagaimana kisah ceritanya Nanti kita akan sambung Selama perjalanan kembalinya nanti Oke teman Mohon maaf Yang sebesar-besarnya teman-teman Karena kita tidak mendapatkan izin Untuk pengambilan video Baik selama perjalanan Atau sampai ke rumah tujuan Kita memaklumi Karena kondisinya benar-benar Sedang berbela sungkawa Teman-teman Dan kita juga bisa membayangkan Teman-teman Bagaimana yang seharusnya Seharusnya Masnya ini Bertemu dengan keluarganya Menyambut Hari Raya Idul Fitri Yang akan datang Ternyata Allah bergendak lain Teman-teman Dimana Sebagai tulang punggung Dan kepala keluarga Tentu diharapkan Kedatangannya Teman-teman Setelah sekian lama Sekian bulan Tidak pulang Pulang untuk merayakan Idul Fitri Ternyata pulangnya menjadi Genasa teman-teman Sungguh suatu yang pilu Di belakang ini adalah Kain kabannya Kain kabannya Yang benar-benar menjadi Saksi Kepedian Teman-teman Saya sendiri sampai Benar-benar Terhanyut dalam Kepiluan Ternyata Teman-teman Karena apa? Karena Banyak yang direncanakan Si masnya ini Untuk menyenangkan Anaknya yang dua orang Teman-teman Dan istrinya Ketika nanti pulang Sudah dibelikan jajan Sudah dibelikan baju Sudah dibelikan Macam-macam Teman-teman Di tasnya itu Ternyata Malah masnya ini Pergi Untuk selama-lamanya Teman-teman Kita gak bisa Bayangkan Betapa pilunya Betapa sedihnya Teman-teman Keluarganya Yang mengalami Seperti ini Teman-teman Dan Kembali ke cerita Awalnya Bahwa masnya ini Ternyata sudah Meninggal Ketika turun bis Teman-teman Jadi Sebelum masuk Rumah sakit Sebelum masuk IGD Sudah dinyatakan Meninggal Atau istilah Medisnya DOA Teman-teman Jadi Teman-temannya ini Juga bingung Teman-teman Teman-teman Si masnya ini Karena merasa Selama dalam perjalanan Dari Jakarta Ke kota Bojonegoro ini Tidak ada Firasat apa-apa Teman-teman Cuma mengeluhkan Pusing dan Mual Teman-teman Dan tidak ada Pesan-pesan khusus Untuk disampaikan Ke keluarganya Jadi Ketika Sampai di terminal Dan tiba-tiba Pingsan dan kejang Yang seakan Tidak percaya Sahabat-sahabat Dua orang Tidak percaya Bahwa temannya Ini mengalami Seperti ini Teman-teman Sok banget Sok Dan Tentunya kita Tidak bisa Bayangkan Dua ini Balaikan adalah Kain kapal Kenangan Dari jenazah Yang masih Tadi Benar-benar Beru Menyedikan Benar-benar Menyedikan Sampai Menghajirkan Perasaan saya Karena apa Karena Gimana ketika Semua orang Islam Menyambut Kedatangan Hari Raya Hidul Fitri Dengan Suka cita Dengan berkumpul Keluarga Dengan Pesenangan Yang luar biasa Ternyata Keluarga Ini mendapat Pujian Mendapat Simba Yang semoga Bisa Dijalani Teman-teman Semoga juga Bisa menjadi Keluarga Yang sabar Dan Nantinya Akan mendapatkan Balasan yang Baik Dan semoga Masnya juga Meninggal dalam Padaan Kusuluh Kontimah Teman-teman Sehingga Dilapangkan Kuburnya Dan ditempatkan Di sisi yang terbaik Di Akhirat nanti Teman-teman Bisa merinding Teman-teman Dan berlalu merinding Karena memang Terbawa situasi Jadi Teman-teman bisa bayangkan Bagaimana Kondisi keluarganya Bagaimana Kondisi Tetangganya Tadi Karena Sudah sekian lama Tidak pulang Karena bekerja di Jakarta Pulang untuk merayakan Hari Raya Idil Fitri Ternyata menjadi Jenazah keluarga Dan Benar-benar Sebuah Kepiluan Tapi saya Tidak bisa Mendapatkan Izin Kita makhluk Karena memang Kondisi Keluarganya Sudah Berdugang Dan ini Tempat Terminalnya Kita melewati Terminalnya Ini terminalnya Jadi pas turun Di sini Pas turun Di sini Pas turun Di sini Masnya jatuh pingsan Dan Meninggal dunia Suasana Bergabung Masih terasa Banget Di belakang Di teman Nikain Kapan Masnya Tadi Dan Masih terdengar Seperti Ceritan Tangis Anak Dan istrinya Luar biasa Ini hidupan Yang berat Semoga Mereka Bisa menghadapinya Oke teman Terima kasih Yang telah menonton Video ini Semoga Kita semua Diberikan Kesehatan Selamat Perlindungan Dimanapun Berada Sekali lagi Yang baru Menemukan Channel ini Jangan lupa Dicar Dibagikan Agar Channel ini Bisa berkembang Dan kita bisa Membagikan Video-video Tentang Pengantaran Jenazah Oke teman Terima kasih Semuanya Salam Sehat Dimanapun Berada Jaga Diri Kalian Baik-baik Dan Sampai Jumpa Di video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa